Tuh, dikasih jempol deh Van, lu sebenernya beli mobil ini Harganya berapa sih? Buset! Serius lo! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Kali ini gue lagi berada di edisi bajak mobil temen Bersama temen gue di samping, Advan Halo Van Halo Cok Terima kasih ya, udah dipinjemin mobilnya ya Sebenernya ya, hari ini Tujuan gue mau halal bihalal main ke rumah Ucok Sesuai tadi video yang gue bikin Ya kan? Nah, giliran halal bihalal sampai-sampai Mobil gue diculik Kan kampret dia Berhubung dia temen gue Kalo ini beneran temen gue Dari zaman gue yang ajarin gue bandel Adalah dia Tapi gue udah tobat, udah ga bandel lagi Dan dia masih bandel Van, terima kasih banget udah dipinjemin mobil lu Oh, gila Ini salah satu mobil yang cukup langka Lumayan Lumayan Bisa aja merenda untuk ngeroketnya Abis ini pasti ngeroketnya Van, gue mau nanya Van Dari tipe mobil Ini mobil apa sih? Ini MR2 SW20 G Limited MR2 SW20 SW20 Toyota Apa Mazda? Toyota Toyota apa Mazda nih? Toyota anjing Mazda Astina Tanya apa ga lo? Hahaha Namanya kan nanya Toyota MR2 MR2 Iya Apa lo mau Mazda MR? Engga Nanya ini banyak netizen yang ga tau loh kan Mobil ini kan mobil Maafin temen gue ya netizen-netizen ya Ini kan mobil langka nih Ini otaknya emang agak kurang Hah? Kita ngetep call dulu Bayar call dulu Bisa? Bisa ga? Bisa dong Iya bisa Udah Oke lanjut Lanjut Van Kita mulai dari spesifikasi nih mobil Hmm Mesin ini menggunakan mesin apa? Ini mobil mesinnya 3SGE 3SGE Front atau rear nih mobil ini? Rear wheel drive Ini rear wheel drive? Rear wheel drive, mid engine Rear wheel drive, mid engine Rear wheel drive, mid engine Berarti engine nya dari tengah Engine nya disini Tengah-tengah gue Serius gue? Di belakang kita Oh di belakang Kan tadi lo bilang mid engine Mid engine itu posisinya di depan sumber roda belakang Oh di belakang sumber roda belakang Di depan sumber roda belakang Iya Kalau di belakang sumber roda Belakang itu rear engine Oke Berarti ini mid engine Iya 3SGE Rear wheel drive Rear wheel drive Bisa dong gue pakai ngepot Bisa lah Bisa nggak ngepot? Eh Bisa lah Bisa nyetir? Bisa ini kalau nyetir Iya Iya Terus Kalau misalnya ini 3SGE Ini cek dong mobilnya Power Power nya oke Menurut gue sih ya Kalau misalnya kita pakai yang G limited aja Ini kan bukan yang turbo Ini bukan yang turbo nih Ini yang NA nih ya Ini yang NA Sebenarnya dia ada yang GTS nya juga Oh ada yang GTS nya juga? Turbo? Itu yang Turbo Tapi ini spek paling tingginya G Limited yang NA Oh ini spek paling tingginya G Limited yang NA Ada berapa tingkatan emang? Ya itu ada di bawahnya ini masih ada spek yang gue lupa tuh namanya MR atau SW28 Ya bedanya sih kayak spionnya gak ada, track gak ada body kit segala macam Oh oke oke Manual transmission Ini juga Matic ya Matic guys Terus kalo kita bicara di power, powernya ini ya untuk mesin 3S dengan body seperti ini sih kenceng Kenceng ya? Lumayan lah termasuk kenceng lah Nah kalo di atas kertas berapa harus power sih ini mobil? Pengen tau aja Ada teknologi namanya Google sama Wikipedia Masa? Gak tau mobilnya sendiri Gue lupanya Yang jelasnya di atas 200 lah Yang di atas 200 Pasti nih Pasti di atas 200 Dia gak tau mobilnya sendiri Ini kan mobil udah langka banget ya Pan ya Satu ini mobil langka Yang kedua juga Mobil ini Nah ini yang gue masih tanyain Hati-hati Ben Melok-melok Iya Nyetir yang konsen lah, baru nyetir kemarin kamu ya Iya Jadi gini Gimana Gimana Jadi dia mobil gua selalu surat Ohh ya siap 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 Mobil selalu surat? Yoy Jadi enak makan, enak tidur Engak makan, enak tidur ga pusing Ga takut ditungguin di warung Iya 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 Mobil ini tahun berapa sih Pan? Yang ini 94 94 berarti seangkatan E36 lah ya pada masanya seangkatan E36 ini yang lo rubah apa nih? gue kalo misalnya gue liat dari kasat mata gue yang dirubah pertama pasti velg velg iya velg lo pake apa sih? NT-03 NK, NT-03 blank, rata? rata blank offset aja oh blank offset pake ban berapa? gue pake depan 225, belakang 245 225, 40? iya 225, 40 eh 225, 50 depan 225, 50 belakang 235, 45 235, 45 oh oke oh iya tebel ya, pantasan empuk ya iya iya kalo pake kaki apa? shocknya pake apa? orisinil 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 setir deh, setir diganti interior nih gue ngeliat setirnya diganti iya, setir diganti sama pelak lo ga? sama pelak liat dong ini yang lain standar nih? door trim apa segala macem standar tadinya gue mau bikin pink kagak ada sunroom ya? kagak ada kita potongnya apa besok? what? terus ini kagak ada laci lacian apa nih? jelek amat sih mobil ini nih laci di sini kan ada biasa di tengah buat taruh minuman kan ada ya mobil biasa di tengahnya handbrake ini handbrake kan ada lu ngomongin coba lu duduk di Yaris handbrake di mana Yaris? di bawah yaudah tengah-tengah sini kan? iya di sini ga ada glove box cuman laci doang ada lagi nih? lu cici dong wah ada lagi ada tempat tisu basah wah ngerrrr langsung males gue bukanya tempat tisu basah wah ada dua laci nya ya? iya kan? iya biar kalo bawa gal gadot bisa pindah ke situ ada ke sini juga guys tuh ada tuh ada kaset iya oh jadi di sini ini bisa gue mundurin wih gila bisa bisa kayak anaknya kata ya belajar padahal jalan dulu nih iya oke bisa duduk putiga kok bisa duduk putiga kok iya iya jalan putiga senderan daman dulu tuh van ya jaman kita ya mohak rambut mohak itu lu kali gue ngapernya satu tangan begini nih atvanov putra gitu kayak begini nyetirnya sombong amat jadi atvanov ini merupakan salah satu orang yang berguna dan berjasa pada kehidupan otomotif gue karena wow magic iya karena waktu itu gue banyak banget belajar tentang BMW terutama BMW 30 sama dia tapi tapi bangsatnya dia ngajarin gue ambil di ketawain gue ambil di ceng-cengin emang bangsat ya akbar artis namanya iya kan sekarang udah ngartis kan lu pada ngikutin dia semua kan hahaha lu bilang kan ini limited ya ada berapa unit sih mobil ini di indonesia g-limited itu speknya namanya ya iya tau gue g-limited ini kan mobilnya cukup rare kan oh iya maksud gue ada berapa banyak sih mobilnya disini kalo jumlah mobilnya gue gak tau ya kayaknya kurang lebih 10-10 mobil lah ada lah 10 mobil ada ya dari sisi indonesia itu ya iya tapi ya cukup jarang lah mobil ini iya lah jarang banget pasti gak lu lagi beli rokok ketemu iya iya sih oke tapi ya untuk mobil menurut gue mobil ini tuh cantik banget interiornya 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 menurut gue keren pada tahun 94 ya Toyota bikin ini hampir mirip-mirip kayak Supra sih Supra miring aja dikit nah ini gue rekam nih disini kalian bisa ngeliat nih dashboardnya seperti apa ya ada buat alternatornya ada buat bensinnya bensinnya abis ketahuan mobilnya mahal bensinnya gak pernah ngisi iya kan jarang keluar terus itu juga ada temperatur mesinnya keren sih nih rem tangannya juga posisinya disini kayak mobil drift pada umumnya nih kayak mobil-mobil Sylvia Supra dan dashboardnya tuh agak ini lurus ya kan ya iya ini agak belok sebenernya agak belok dikit banget posisinya kan agak belok dikit banget kalo misalnya Supra kan bener-bener keliatan miring banget gitu kan sebenernya sih banyak cuman karena kalo Supra kan lebih lebar ini kan lebih rapet jadi gue sambil videoin jadi tapi emang ini lebar banget sih yoi lebar banget nih Van yo gue mau ngetes mobil ini boleh boleh lo takut gak mobil lo dikeber? enggak kan mobil tua nih enggak sehat gak? sehat oke lo yang pegangin deh kalo gitu lo yang pegangin ke arah speedometer nanti pas kita oh gak bisa high speed banget tapi agak geter lo usah high speed banget oh lo mau coba naik? ya nyobain torsinya aja boleh boleh banget ngejambaknya kayak gimana gitu boleh mood apa aja nih yang mesti gue pegang ini dibawah kan ada menu PWR nih apa nih? gak usah itu powernya emang udah selalu gue hidupin kok oke jadi moodnya apa aja yang mesti gue iniin kalo gue mau ngebut nih? enggak ada udah tinggal gasa aja gak usah pake apa-apa lo overdrive 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 gak usah di overdrive sendiri gak ada pencetannya disini iya maksudnya overdrive gak dipencet-pencet gak? gak perlu ini udah off atau on nih? udah nih off ini off jadi kita matiin aja? iya normal aja tadi begini oh enggak tadi begini cok itu lo pencet barusan agak tadi gue bawa jalan segini oh iya begini mati ini bener ini bener berarti ini gue ngegas dari sekarang nih? ngegas aja matiin dulu gak usahnya? mobil tua gak apa-apa gak dari el gak? enggak gas aja gue gas ya yaa wooo rauman NA yoi cepet kan cepet banget tuh 120 coy udah akut gue enak coy suara tapi itu tadi suara mesin apa suara nalpot Tufan? suara mesin lah kenalpotnya standar kenalpotnya standar kenalpotnya standar kan cempat nanya suara mesinnya tuh rauman NA nya asih banget ya yoi jadi lu apa yang gue bilang tadi tentang 3SGE itu itu powernya memang oke gitu emang-emang oke ini kita kita matiin aja guys terus van kalo gue boleh tau nih waktu mobil ini lo beli harganya berapa sih? hehehehe berani jawab gak? berani jawab gak? biasanya kalo di edisi bajak mobil tuh gue nanya total modifikasinya abisnya berapa rupiah tapi itu juga akan gue tanyain sih karena kan lu ganti valak sama ganti setir doang kan? hmm total modifikasi ganti velak sama ganti setir ya lu hitung hahaha oh satu lagi sih ganti tape oh iya ganti tape bener ganti tape iya iya padahal mobilnya mobil tua ya tapi tape nya generasi-generasi baru ya yoi karena tape yang lama menurut gue kurang mumpuni kurang mumpuni bener sebenernya bukan kurang mumpuni sih rusak tapi van maksud gue kayak gini ini kan salah satu mobil rare dan biasanya orang akan mempertahankan ke originalitasan yes lu termasuk orang yang kayak gitu gak sih? menurut lu gimana? iya yaudah hahaha tapi kan maksud gue ya tape lu ganti gini kalo ada barangnya gue pasti akan mempertahankan seperti aslinya dulu oh gitu tapi berhubung gak ada barangnya gak mau gak mau ya gue modernisasikan sedikit lah modernisasikan lu kayak vikinisasi ya? apa vikiburki hahaha oh jadi gitu van deh jadi kalo misalnya ini emang karena lu carinya yang lebih modern karena memang agak sulit ya? iya waktunya itu yaudah total duit modifikasi dah nah total duit modifikasi hmm paling banyak 20 juta kali 20 juta nih? luar biasa ya paling banyak ya paling banyak melek gak nyampe lah kayaknya sedir-sedir juga gue dong ya gue selalu suka banget teman art di Torino atau gak apa bukan ini narji narji lucu lo keoni syarial yeah lucu lo oh iya eh dia dipanggilnya lucu nih di lingkungan gue kan eh gue mau nyolong followers dong lu follow gue ya sama facebook eh facebook lagi apa nih lu tua banget kegiatan di youtube maksud gue dimana gue sebut myspace iya anjir follow juga youtube nya advan subscribe juga gue tuh lagi bikin ya kan baru bikin youtube iya udah bantuin lah guys kasihan guys kasihan lah kom kom duafa terus van mobil lo ini harganya berapa sih? harganya? harganya lu punya duit berapa? gue gak gak ini bukan literally bukan mau nawar tapi gue bertanya harganya berapa sih mobil ini? eee mungkin ada temen temen yang tertarik wah anjir lucu juga ya mobilnya gitu ya apalagi udah ngeliat ngeliat gitu harganya berapa sih man? lu kira kira deh aduh kira kira ya satu masalahnya harganya udah rare banget nih udah pasti harganya gak akan masuk akal iya harganya udah lebih ke kolektor kolektor iya lebih ke harga kolektor iya lebih ke harga kolektor guys mahal lho hmm? mahal lho tergantung dompet lu iya oh iya advan ini juga seorang prelly dan gue pertama kali mendapatkan piala rally barengan sama dia nih juara satu lho juara satu gue bangga lho sama dia iya walaupun gue abis itu terkencing-kencing ha? kira-kira range harganya deh dari mungkin dari yang paling murah sampai paling mahal di atas gope lah di atas 500 juta di atas 500 juta anjir mahal banget ya padahal kan gak maksudnya gini kalau dengan angka 500 juta lu bisa beli mobil ya mobil baru gitu misalnya contohnya tokonya ada tapi iya lu lagi beli rokok di warung ha? ada yang lagi beli rokok juga sama mobil sama lu iya bener iya gak? iya males gak lu? males ya yaudah tapi gini, tapi gini oke perspektif lain mobil tua pasti langgaran bengkel iya dong iya dong lu gak mungkin menutupi itu iya kan? kalau lu beli mobil yang baru gitu kan kayaknya lu ada warranty berapa tahun gitu lu iya gak ada yang namanya langgaran bengkel cuma servis berkala gitu nah itu pertanyaan gue maksudnya kenapa lu gak beli? misalnya anggap lah kita bilang mobil ini harganya 600 juta misalnya ya oke 600 juta lu bisa beli mobil FT86 bisa kan? sama bisa kan? iya dan bakal lebih aman gak jadi sahabat bengkel sebenernya? gak juga gak juga? gak lah siapa bilang mobil tua sahabat bengkel? loh ya tapi kan kita tidak bisa memungkiri kalau mobil tua itu lebih sering berhubungan sama bengkel gak juga itu tergantung maintenance lu gimana oh gitu iya dalam hal gini deh Cok hmm eee banyak kan mobil tua itu sudah dimodifikasi oke atau diakal-akalin lah oke misalnya pakai persamaan A, B, C, D, E, F, G oke ya itu kan gini kita berbicara cara kerja anggaplah suspensi misalnya oke cara kerja suspensi satu hal misalnya eee kita ganti pelek yang jauh lebih besar ujung ini cepat rusak oke ya itu makanya jadi sahabat bengkel ooo ya kan kecuali lu misalnya lu gantiin pakai pilobo eee ya kan jadi berisik iya jadi sahabat bengkel juga iya benar gitu tapi maksudnya gini kan setiap, ya oke lah lu cuma ganti velg dan segala macem tapi kalau misalnya orang awam pasti akan beranggapan gila 600 juta gue beli mobil tua mendingan gue beli mobil baru nah lu akan menjawab apa tuh kalau seperti itu mendingan gue beli mobil baru iya gitu iya jawab daripada gue beli rokok ketemu mobil yang sama warna-warnanya sama daripada gue hahaha bener jadi mobil ini ya sebenernya ciri khas ya ciri khas kita oke kita itu punya ciri khas masing-masing oke oke gua selalu bikin ya ingat gak loh jaman dulu gue selalu ngomong gak dua pintu gak jalan sop gak dua pintu gak jalan iya bener manusia ini sombongnya sih kelewatan sombong sumpah gue gak boong iya tapi kalau dia gak sombong jiwanya diilang coba lu bayangin mobil lu 4 pintu itu mobil lu pengontrakan sombong amat buat temen-temen yang gak tau juga mobil-mobilnya Advan ini itu memang bener-bener yang dari dulu itu bisa dibilang langka lumayan lumayan langka contoh orang-orang belum pada mainan BMW lho udah bermain dengan E32 pintu mm iya yang sampe sekarang gak keluar kelar ada mobil belum bisa jalan dalam udah jalan udah jalan masih di bengkel Astra iya gua taro di Astra buat icon bilang aja AFF nya belum ditemukan Van gue mau nanya sama lo lu pernah menyesal gak beli mobilnya? nggak sedikitpun enggak sama sekali gak pernah sama sekali gak pernah ngerasain yang namanya pas lagi mau gua, anjing gua beli duit gua gak pernah mau gua iya, atau lu lagi apa deh gitu sekarang ini cop, lu kan dari tadi nyetir nih cop iya kan menurut lu gimana, enak gak? posisi duduknya, nyetirnya, powernya lu mau main-main enak, mau macet-macetan enak apa yang bisa lu seselin? view lu, iya bener juga, enak apa yang mau lu seselin? kedapnya, sama mobil baru kita bikin video gak teriak-teriak lu pasti punya pengalaman-pengalaman dua pengalaman yang paling satu, paling menarik satu, paling gak enak sama di mobil yang paling berkesan hampir semua orang pasti nengok hampir semua orang pasti nengok jadi lu ngerasa bangga dengan itu ya? berarti gini dia itu punya appeal walaupun kita gak harus kenceng ini sports car, kita harus kenceng baru orang nengok tapi memang memang ada soul-nya lah di mobil karena yang penting kan itu gue setuju banget sama yang Advan coba kalo lu liat brio ya kan? jangan sebut brand lah BRIO itu ya dan kalo pengalaman yang paling mengesankan adalah ketika lu naik mobil ini kemana aja pun pasti orang nengok gak? iya kan? iya, sebenernya gini coba gue mobil ini kan punya karisma sendiri-sendiri sudah gue tes nih, tukang gojek nih itu mbak jaya deh eh man, itu tadi pengalaman yang paling mengesankan pengalaman yang paling tidak enak pengalaman yang paling tidak enak pernah gak mobil lu dikira ah nih, Mazda nih Astina nih itu hal yang common sebenernya karena mukanya kan mukanya mirip Astina bapak bapak juga pernah nanya mas, ini Astina ya dari depan gitu pas dia ke samping, oh beda oh logonya Toyota tapi itu pernah sering diomongin sama orang ya? gak sering sih, tapi pernah gue dicucian mobil oh, lu ditanyain nih Astina iya, tapi dia ngeliatin dari depan doang iya, iya, iya pastina harganya berapa nah guys, btw itu dia tadi obrolan gue bareng sama Fan semoga bisa nambah pengetahuan kalian juga tentang mobil ini Fan, thank you banget sekali lagi udah dipinjemin mobilnya kita lagi di gang banget nih mengkampret dibawa-bawa ke gang emang katanya mobilnya mobil kaman, bisa dipakai kemana-mana bisa lah iya kan, harusnya bisa lewat mana-mana dong lewatnya Sofia kayak gitu ya kan aduh, udah lah btw, Fan, thank you, thank you banget sekali lagi udah diizinin dan buat temen-temen yang pengen tau tentang mobil ini kalian komen aja di bawah karena nanti Advan atau gue bakal balesin komen-komen kalian buat ngejawab pertanyaan sekitar mobil ini btw, Advan punya satu mobil lagi yang pengen banget gue bajak sebenernya nanti tuh, next episode next episode mobilnya apa? yang pasti mobil tua mobil tua, bikin kita keringetan shootingnya tapi kita pura-pura dingin lu inget tuh, kita pura-pura dingin, pura-pura adem jadi sosong rokok sosong rokok, sosok cool kalah nasi gak apa-apa yang penting gak kalah aksi bos oke Fan, thank you sekali lagi gak bosan-bosan untuk gue ingetin tetaplah berhati-hati dan berada kendara dan adios jangan lupa pakai seatbelt ya 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 ya